Hai weh-weh siskai maaf ya tenaga telat menunggu dari rektorat lagi pulang hidung hati sisi aku ya bulinda besok senang bulinda aku izin aku izin bu aku izin dulu mau kemana Pak mau anu apa jenis jemput anak-anang kodok ini Oh ini temen dipondoknya sekalian Pak Pak besok syuting Oh iya apa-apa besok syuting aku izin-izin syuting oke oke ya teman-teman semua tadi sudah tak umumkan ya untuk minta melorong untuk dikirimkan KRS-nya ya didownload KRS-nya diberi foto ya karena besok Senen akan ada monef ya dari kegiatan RPL ini akan dimonef dari Dikti jadi minta tolong untuk teman-teman yang tadi belum mengirim KRS-nya nanti tolong segera di download dari SSO tapi diberi foto ya tolong diberi foto kemudian di download kemudian nanti dikirimkan melalui grup atau atau langsung ke WA saya nanti karena untuk kebutuhan besok Senen untuk monef gitu ya teman-teman ya yang yang belum yang yang belum mengirimkan kalau tadi yang sudah mengirimkan belum ada fotonya mohon dilengkapi dulu diberi foto dulu ya diberi foto dulu baru dikirimkan itu baik hari ini apa namanya Oh sama sekali kemarin sudah tak kirimkan hormat itu ya template proposal skripsinya ya jadi mohon segera di ini ya guys pohon lagi semester ini langsung ngirim proposal gitu aja nanti biar semester depan sudah siap proposal skripsinya sehingga tidak molor ya skripsinya ya itu yang diharapkan terutama yang eh yang dua semester itu ya yang kemarin yang ada beberapa yang tidak dua semester ya seperti Mbak Utami tulis apa lagi lupa saya itu mungkin mid semester depan belum bisa skripsi jadi kalau yang lain kan yang sudah dua semester itu mohon segera nyusun proposal skripsinya kemarin tempatnya sudah saya kasih ya biar nanti untuk semester genap depan sudah siap ya proposalnya sehingga tidak molor ya itu karena nanti kalau molor kan akhirnya tidak dua semester ya jangan sampai nanti molor ya karena kan biaya RPL kan hanya sampai semester ini kan ya namanya semester depan kan biaya sendiri kan semester depan kan semester dua itu kan SBP nya atau semesterannya kan sendiri nanti jangan sampai nanti molor sampai tiga semester atau empat semester bagi yang apa namanya yang kemarin diakui sampai dua semester saja itu ya nanti bisa konsultasi lebih lanjutnya lo mengenai apa proposalnya dibuat dulu nanti kalau kesulitan atau ada yang mau ditak sampaikan ditanyakan nanti bisa ditanyakan langsung ya dengan W atau atau lewat timil juga boleh itu kemudian untuk hari ini siapa yang menunjukkan tugasnya mohon maaf kemarin dua kali tidak bisa hadir ya karena itu mana ada ya kepentingannya ke minggu kemarin dipancar negara ya terus hari ini tadi sebenarnya rapat tapi saya langsung pulang aja ini rapat untuk persiapan besok mohon maaf itu saya pulang ya baru sampai ini juga baik siapa yang menunjukkan tugasnya untuk tugas yang kemarin silahkan siapa yang yang mempresentasi menunjukkan tugasnya Ayo siapa yang mau duluan Mbak Diyah Mbak Diyah sudah mandi singgung atas aku dewi kita ya lage teka langsung ya bukut anak-anak Conewe Mas Didik satu-satunya Mas Didik ya udah ngatis kita eh oh udah waduh ya berarti aku dewi ya lingkung atus ya siapa yang memenunjukkan tugasnya Hai ada yang menunjukkan tugasnya Hai di share screen di sini di share sini Hai Ayo Mbak Diyah saya coba ya Pak Iya silahkan luasai materi itu Pak enggak apa-apa yang mana tugas yang mana dulu karena dengan ada tugas yang kemarin-kemarin juga belum ditunjukkan boleh ditunjukkan jalan milih sendiri yang mana yang terakhir aja ya Pak ya silahkan Siska kameranya dimatikan apa Siska kameranya dimatikan apa Siska kameranya baru sampai Pak ini tuh baru sampai pulang enggak Anu Pak enggak masih kantor habis dari TM Hotel Oh sudah Oh iya Pak sudah terlihat Pak sudah sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mungkin saya akan apa ya mempresentasikan sedikit presentasi apa tentang perencana strategis MSI e-commerce atau e-business Jujur saya belum mempelajari secara keseluruhan karena juga materi baru selesai tadi karena banyak ya bukannya sok sibuk ya memang pas banyak kesibukan karena bulan ini bulan HKN jadi di kantor banyak kesibukan jadi belum bisa mengasai materi jadi mungkin mungkin hanya sedikit me apa ya memaparkan saja nanti bisik biar bisa apa diskusi nanti biar dengan Pak Eko ini eh eh pertama definisi definisi ladder atau seti PSSI PSSI perencanaan strategis sistem informasi SSIP merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi portfolio aplikasi berbasis komputer yang akan membantu organisasi dalam menjalankan perencanaan bisnis dan menunjukkan tujuan bisnis SISP dapat juga menghasilkan permintaan aplikasi dengan pengaruh yang tinggi dan kemampuan untuk membuat keuntungan atau keunggulan diantara pesaingnya untuk klasifikasi metode perencanaan strategi SI satu adalah model line dua model impact ketiga adalah model fit kemudian untuk domain PSSI yaitu penyelarasan investasi SI dengan tujuan bisnis yang kedua eksploitasi SI untuk keuntungan kompetitif yang ketiga mengarahkan manajemen sumber daya TI secara efektif dan efisien lalu mengembangkan kebijaksanaan dan arsitektur teknologi ini adalah klasifikasi untuk kondisi untuk suksesan PSSI yaitu ada metode ada metode adalah metode proses dan implementasi untuk domain strategis SI SI digunakan untuk kepentingan atau keuntungan kompetitif kedua menerapkan PSSI untuk organisasi yang ketiga inovasi dan perubahan dalam organisasi ketiga e-commerce keempat globalisasi kelima outsourcing dan downsizing selanjutnya evaluasi pengukuran dan manajemen resiko sedangkan untuk karakteristik PSSI yaitu tugas utama dalam PSSI adalah strategi atau keuntungan yang kompetitif untuk menghubungkan dengan strategi bisnis sedangkan ke objektifnya yaitu mengejar kesempatan integrasi strategi SI dan strategi bisnis arahannya itu berasal dari manajemen senior atau eksekutif dan pengguna koalisi atau gabungan dari pengguna atau manajemen dan sistem informasi kemudian pendekatan utamanya adalah intrapreneurial atau inovasi pengguna multiple bottom development top down analistik dan sebagainya pada saat yang sama kemudian PSSI dalam era SIS saat ini bukan pekerjaan yang mudah karena proses ini melekat pada proses bisnis sistem ini harus menyediakan kebutuhan strategis untuk perusahaan misalnya melayani tujuan bisnis dan membuat keunggulan kompetitif berbarengan memenuhi kebutuhan pemrosesan data dan kebutuhan MIS poin utamanya adalah organisasi tersebut harus merencanakan sistem informasi tidak hanya sebagai tools untuk memotong biaya tapi juga sebagai alat untuk menambah nilai dari organisasi tersebut ini salah beberapa teknik-teknik untuk membuat kebutuhan SI salah satunya ada bisnis strategi analisis ada critical success factor seperti yang pertemuan kemarin ada SWOT ada balance scorecard ada organisational modeling ada business portfolio ada value chain analysis ada proses abalisis proses modeling current portfolio analysis dan teknologi assessment ini di pertemuan kemarin sudah membahas tentang balance scorecard mungkin ini apa ya sekilas saja di balance scorecard itu ada 4 perspektif yaitu financial perspective customer perspective internal business perspective dan innovation and learning perspective sedangkan untuk critical success factor jadi memang dalam organisasi itu kita harus menemukan critical success factor dari masing-masing organisasi critical success factor sendiri digunakan untuk menginterpretasikan bisnis objektif dalam bentuk aksi untuk mencapainya definisinya adalah bidang dimana hasil yang memuaskan akan menjamin performansi kompetitif yang sukses biasanya critical success factor juga menghasilkan key performance indikator atau KPI yang digunakan untuk mengukur pencapaian dalam sebuah organisasi kemudian selanjutnya adalah kombinasi dari balance scorecard dan critical success factor yaitu digunakan untuk menentukan objektif menentukan CSF dari objektif dan measure BSC dengan mengidentifikasikan aksi yang akan terlaksananya objektif kemudian model dapat dikembangkan dengan menambahkan kebutuhan IT untuk menjalankan critical success factor itu sendiri kemudian untuk TI dalam balance scorecard atau CSF dapat dirangkum dari beberapa pertanyaan misalkan apa keperluan manajemen sendiri jadi di suatu perusahaan kebutuhan apakah yang harus dipenuhi untuk meningkatkan manajemen perusahaan kemudian di mana hal tersebut diukur jadi dalam balance business scorecard sebagai key goal indikator yaitu untuk merepresentasikan hasil dari proses bisnis kemudian apa peranan TI jadi TI memberikan informasi yang tepat yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan bisnis dalam hal ini adalah CSF untuk kepentingan perusahaan kemudian di mana hal itu tersebut diukur jadi dalam IT balance scorecard itu kan sebagai key goal indikator yang mempresentasikan hasil TI yaitu informasi yang diberikan harus sesuai kriteria yaitu effectiveness, efficiency, confidentiality, integrity, availability, compliance, and reliability kemudian apalagi yang perlu diukur yaitu apakah hasil tersebut dapat dipengaruhi oleh jumlah CSF yang harus diukur sebagai KPI atau sampai sejauh mana TI itu dijalankan di sebuah perusahaan selanjutnya perspektif strategis untuk aplikasi jadi dalam perspektif aplikasi itu ada empat macam apa ya indikatornya yaitu strategic yaitu investasi dalam aplikasi SI atau TI penting untuk menopang strategi bisnis ke depan kemudian high potential yaitu investasi dalam aplikasi SI atau TI yang mungkin penting untuk mencapai kesuksesan di masa depan kemudian key operational yaitu investasi dalam aplikasi yang digunakan perusahaan agar mencapai kesuksesan yang terakhir adalah support yaitu investasi dalam aplikasi SI yang bernilai tapi tidak mendesak selanjutnya adalah analisis value chain analisis value chain adalah aktivitas bisnis untuk desain produksi pemasaran dan dukungan produk atau service aktivitas-aktivitas ini dapat direpresentasikan sebagai value chain analisis value chain dilakukan secara eksternal terlebih dahulu baru kemudian secara internal analisis value chain eksternal yaitu yang pertama adalah fokus pada supply dan permintaan dalam industri yang kedua memeriksa setiap proses untuk menetapkan bagaimana hal ini menambah nilai ke customer selanjutnya dan bagaimana hal ini dapat menambah nilai terhadap pemberi masukan yang ketiga adalah memeriksa aliran informasi kunci untuk melihat bagaimana TI dapat meningkatkan proses bisnis kemudian dengan adanya peningkatan value chain eksternal maka perusahaan dapat membuat nilai lebih membuat lebih banyak permintaan kemudian dapat memenuhi lebih banyak permintaan yang ada dan mengurangi biaya pemenuhan permintaan kemudian untuk analisis value chain internal yaitu yang pertama langkahnya pisahkan apa yang dilakukan perusahaan dengan bagaimana hal itu yang dilakukan yang kedua bedakan di antara tipe aktivitas bisnis yang pertama aktivitas primer yaitu menambah nilai secara langsung yang apakah aktivitas yang menentukan apakah itu aktivitas yang menentukan keberhasilan atau kegagalan yang selanjutnya adalah aktivitas pendukung yaitu menambah nilai secara tidak langsung tujuan penentukan penentuan strategi IT yaitu satu mengidentifikasi aplikasi yang dibutuhkan dan prioritasnya apakah dapat menyediakan sumber daya untuk mencapai keberhasilan dan apakah salah satu produk akhirnya adalah aplikasi portofolio aplikasi aplikasi portofolio adalah aplikasi yang saat ini misalkan apa yang dibutuhkan saat ini yang sudah ada atau dalam perkembangan kemudian aplikasi apa yang sebenarnya dibutuhkan jadi selain aplikasi yang ada sebenarnya aplikasi apalagi sih yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti itu kemudian aplikasi yang potensial jadi selain itu kita mungkin ada beberapa aplikasi dan kita harus tahu mana yang aplikasi yang potensial yang bisa menunjukkan nilai untuk masa depannya kemudian unsur bisnis utama dalam perencanaan IT yaitu satu unit bisnis dan hubungannya yang kedua tahapan kematangan industri yang ketiga produk dan portofolio untuk bisnis customer yang keempat kompetitif force yang mempengaruhi unit bisnis yaitu penggunaan analisis SWOT yang kelima kompetensi kunci yang dibutuhkan untuk sukses yaitu status kompetensi dalam setiap dimensi misalkan untuk customer untuk produk ataupun untuk operasi bisnisnya kemudian interpretasi bisnis objektif adalah apa yang harus organisasi lakukan yaitu apa yang harus dilakukan dalam lingkungan saat ini atau yang akan ingin dilakukan berdasarkan nilai dan pandangan eksekutif atau stakeholder kemudian apa yang organisasi harus dilakukan untuk bertahan dalam lingkungan saat ini dan apa yang organisasi dapat lakukan dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan yang ada mungkin untuk mencapai proses itu harus dilakukan yaitu melakukan analisis value change kemudian menentukan critical success factor dan menentukan strategi potensial untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut prioritas dalam investasi IT adalah melakukan identifikasi proses bisnis dan melakukan aktivitas berdasarkan CSF kemudian nilai opsi baru untuk investasi kemudian menentukan aplikasi portfolio yang bisa digunakan untuk masa depan dan melihat lalu lintas unit bisnis untuk integrasi atau adopsi elemen portfolio pada keseluruhan perusahaan kemudian untuk identifikasinya sendiri jadi ada macam-macam identifikasi untuk proses bisnis di dalam sebuah perusahaan yaitu yang pertama adalah aktivitas biaya yang tinggi yaitu menambahkan nilai rendah dan hanya menawarkan kemungkinan untuk pengurangan biaya kemudian aktivitas penambahan nilai yang tinggi dapat dibuat lebih efektif jika peningkatan berhubungan langsung dengan critical success factor kemudian jika beberapa aktivitas dihubungkan dengan critical success factor maka mereka harus diurus secara kolektif dalam peningkatan nilai atau pengurangan biaya jika sebuah aktivitas hanya sedikit menambah nilai dan tidak punya critical success factor mungkin harus menghilang kasasi aktivitas tersebut terima kasih mungkin itu Pak Eko dan teman-teman agak membingungkan atau tidak saya juga hanya menyampaikan karena saya jujur belum mendalami materi ini mungkin Pak Eko bisa terima kasih Mbak Diyah ya ya yang di yang dari klaten itu ya iya Pak yang di Dinas Kesehatan itu ya iya Pak oh iya oke terima kasih Mbak Diyah materinya sudah disampaikan mengenai apa namanya perencanaan strategis MSI ya mungkin ada yang mau menyampaikan lagi ada enggak yang perencanaan sistem yang kemarin ini jaringan di saya agak lembut ini ada enggak tidak ya selamat datang yang Anda wanita password untuk yang itu subana bisa Terima kasih. 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 mahrib dulu atau dilanjut atau magrib dulu atau nanti dilanjut nanti atau bagaimana halo magrib dulu gak apa-apa magrib dulu, mbak Siska seperti tadi sudah disampaikan oleh mbak Diyah ya, dia ada domain strategi sistem informasi ya jadi pada waktu domain pengembangan sistem informasi ya pengembangan strategi sistem informasi jadi tadi sudah betul disampaikan bahwa ada penyelarasan penyelarasan investasi SI dengan tujuan bisnis jadi urusan tidak mungkin hanya semata-mata apa namanya investasi SI tetapi tidak diselaraskan dengan tujuan bisnis masih investasi SI itu akan digabungkan atau diselaraskan dengan tujuan bisnis karena tujuannya investasi SI itu untuk menunjang dari kegiatan bisnis maka domain dari pengembangan sistem informasi itu tadi adalah menyelaraskan bahwa investasi SI ataupun TEI ini untuk mengembangkan atau sesuai dengan tujuan bisnis yang akan dilakukan jadi tujuannya untuk eksploitasi ya sistem informasi itu untuk meraih keuntungan secara kompetitif tadi sudah betul disampaikan oleh Mbak biar ya di awal tadi domain PSSI tadi kemudian tadi mengarahkan ya manajemen sumber daya TI itu secara efektif dan efisien jadi jangan sampai nanti sumber daya TI atau SI yang direncanakan itu tidak efektif ataupun efisien maka harus mengarahkan bahwa manajemen sumber daya SI ataupun TEI itu harus diarahkan secara efektif maupun efisien tadi sudah disampaikan oleh Mbak Diyah ya tadi bahwa strategis tadi juga sama desain apa domain strategi SI tadi ya bahwa SI atau sistem informasi itu dikembangkan itu untuk meraih keuntungannya secara kompetitif kemudian menerapkan PSSI itu untuk organisasi itu harus inovatif tadi betul ya inovatif dan apa namanya perubahan dalam organisasi jadi SI atau TI itu harus inovasi ada perubahan dalam organisasi jangan sampai nanti melakukan pengembangan sistem informasi ataupun TI itu tidak ada perubahan dalam organisasi maka pengembangan SI TI itu harus dilakukan secara inovasi dan setidaknya harus melakukan apa perubahan terhadap dalam organisasi tersebut nah itu yang apa namanya yang perlu dikari bahwa ini tidak semata-mata mengembangkan apa namanya SI ataupun TI tetapi tidak ada inovasi tidak ada perubahan di dalam organisasi karena tujuan dari pengembangan itu kan ingin berubah organisasinya maka perlu dilakukan inovasi baru atau perubahan di dalam suatu organisasi tadi sudah betul disampaikan oleh Mbak Diyah tadi ya itu kira-kira ada pertanyaan ada tidak Mbak Siska mas Jidik ada pertanyaan mas Jidik belum Mbak mas Rino Blokho semangat mas Rino semangat dua semester ya semangat dua semester ya ya tidak di diaw proposal ya proposal yang dikawai ya ya Pak punya masalah proposal boleh enggak Pak boleh silahkan ya untuk nanti skripsi SI itu kita harus bikin sistem atau kita boleh untuk melakukan apa analisis atau boleh kancang bangun dan lain-lain ini di tempat saya hujan derasi saya enggak denger nih gimana gimana untuk nanti skripsi itu kita harus membuat sistem informasi atau bisa untuk analisis atau rancang bangun saja Pak sebenarnya untuk apa namanya sistem sistem informasi itu Anda merancang menganalisis aplikasinya itu untuk membuktikan bahwa analisis atau rancangan Anda itu betul sebenarnya tapi bisa saja Anda membak ini yang membuat apa namanya perencanaan strategis itu bisa berupa outputnya tidak berupa aplikasi tetapi berupa blueprint jadi nanti kalau teman-teman yang mau menghindari membuat aplikasi ya buat apa namanya skripsi mengenai perencanaan strategis perencanaan strategis SITI itu berupa outputnya adalah berupa blueprint berupa rencana strategis dalam satu organisasi ya pengembangan SI ataupun TI dalam satu organisasi tapi kalau Anda jujulnya sistem informasi apa gitu kan ya nanti berarti Anda yang ditekankan adalah analisis dan perancangan sistemnya ya aplikasinya atau sistemnya ini sebagai tool untuk membuktikan bahwa rancangan atau analisis sistem Anda itu sesuai gitu berbeda kalau anak di tiga ya kalau anak di tiga kan memang ditekankan adalah codingnya coding dan aplikasinya gitu mas gitu mas ya yang lain izin bertanya Pak ya silahkan kalau misalkan untuk proposal itu misalkan ini kan harus mengajukan terus misalkan nanti di tengah perjalanan pengen ganti atau gimana itu ada eh bisa kemungkinan kalau kalau sudah seminar proposal berarti kan sudah hubungannya dengan dosen pembimbing ya kalau ganti itu berarti nanti berurusan langsung dengan dosen pembimbing tapi kalau sebelum seminar proposal masih bisa dirubah selama masih berhubungan dengan prodi ya paham ya mbak ya jadi kalau kan nanti proposal ngajukan ke prodi ke saya ya nanti kalau sudah di ACC dapat pembimbing nanti kan seminar proposal nah kalau sudah seminar proposal itu kan ada kesepakatan dengan pembimbing nah kalau nanti di tengah jalan ternyata kok tidak sesuai atau tidak ini ya tidak mampu misalkan itu kalau mau berubah berarti harus dengan kesepakatan dengan dosen pembimbing begitu makanya dimantapkan dulu dimantapkan dulu di ini makanya saya berikan di awal ini kan biar njenal bisa membuat untuk memantapkan diri sebelum nanti di semester genap kita launching untuk apa namanya skripsinya begitu mbak begitu ya terima kasih pak yang lain itu dulu ya ini magriban dulu ya kita tutup dulu ya selesai saja ya nanti lanjut di e-learning ya saya share materinya siap pak baik itu terima kasih selamat sore saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih